Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya tidak punya ahli syukur Waktu Nabi Ibrahim datang ke Nyambangi Ismail yang sudah beristri Waktu datang pertama itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa di luar? Saya Cari siapa? Ismail Oh dia sedang pergi Besok atau nanti sore dia baru pulang Apa kamu istrinya Ismail? Betul Iya saya bagaimana kehidupanmu, ah sengsara gak ada makanan gak ada ini, Ismail jarang pulang pulang padahal pergi itu cuma berburu ini mengeluh hidup, tidak syukur, padahal istri Nabi menjaga bayi Tullah, tapi Bermadu gak tau kalau itu Nabi Ibrahim gak tau dia bilang ya gak ngasih minum, ya gak menyilahkan duduk kamu gak boleh masuk suamiku gak disini nanti balik aja siang apa ini terus, boleh gak saya pesan untuk Ismail, boleh ano ya daun pintunya supaya diganti oh iya nanti saya bilangin Nabi Ismail datang, saudara jamaah Nabi Ismail datang itu, Nabi saudara, kok saya bau ada orang datang, oh iya tadi ada itu orang tua, pakaiannya kotor, jelek, saudara komentarnya itu selalu jelek tanya-tanya kamu lagi saya bilangin kamu belum pulang terus tanya apa lagi ya tanya kehidupan kita saya jawab lah gak ada apa-apa sesara hidup terus dia pesan apa dia pesan ini pintu, daun pintunya diganti gitu masih banyak sebenarnya ceritanya gini ya itu tadi bapak saya namanya Ibrahim itu Nabi besar Nabi Ibrahim yang dicintai Allah yang dekat dengan Allah ya dia pesannya itu daun pintu itu kamu itu jadi kamu sekarang saya pulangkan ke orang tuamu saya akan cari ganti daun pintu di lalak singkat cerita Nabi Ibrahim datang lagi ketemu istri yang nomor dua itu bukan nomor dua gantinya Assalamualaikum ya sopan Waalaikumsalam siapa di luar gak bisa masuk cari siapa cari Ismail suami saya gak ada di rumah oh iya gak apa-apa saya cuma mau tanya keadaannya Alhamdulillah suami bisa baik gimana kehidupanmu Alhamdulillah kami biasa-biasa aja apa makanan kamu makanan kami daging dan air terus Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah berkailah keluarga ku keluarga Ismail seanak turunnya dalam dua hal apa itu daging dan air padahal Nabi Nabi nih yang cerita di rumah itu gak ada makanan sama sekali apa makananmu daging dan air itu dia bilang makanan hari-hari memang daging dan air tapi dia dia bilang sekarang sedang tidak ada soalnya pertanyaan Nabi Ibrahim kamu punya makanan gak jawabnya kan beda Nabi Ibrahim cuma tanya apa makanan hari-harimu makanan hari-hari saya daging dan air tidak bohong meskipun hari itu tidak ada sama sekali terus Nabi Ismail pulang bilang lagi kok saya bau ada orang ada orang datang kesini oh iya tadi ada orang tua lembut bijaksana santun enak omongnya sederhana gantinya ngomong lusuh gak punya itu ngomongnya puas bijaksana sederhana ngerti gak sederhana padahal memang lusuh omong sawir jauh terus kamu jawab saya jawab suami saya sedang bekerja tanya apa lagi ya tanya makanan saya jawab makanan hari-hari hari-hari makanan saya daging dan air terus pesan apa dia pesan itu daun pintunya supaya dikuatkan kuatkan daun pintumu maksudnya pertahankan daun pintumu dia bilang itu tadi bapakku ibrahim nabi besar yang dia utus halilullah ya nabi ibrahim itu pesannya supaya kamu apa tetap saya kuatkan untuk jadi istri saya karena apa ini perempuan yang bisa mensikapi apa dunia ngomong-ngojelek kalau keadaannya seperti itu gak perlu berubah keadaan selamat menikmati